Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa Kementerian Kesehatan bakal memfokuskan penggunaan vaksin COVID-19 AstraZeneca pada Januari hingga Maret 2022 sebagai dosis ketiga atau booster. Dan hal ini disampaikan jurubicara vaksinasi COVID-19, Kementerian Kesehatan, Nadya Tarmizi dalam keterangan tertulisnya. Menurut Nadya, tribulan 1 tahun 2022 ini alokasi vaksin booster akan diutamakan untuk AstraZeneca karena ketersediaan stok vaksin yang cukup banyak. Nadya mengatakan interval vaksin AstraZeneca sebagai booster yakni 8 hingga 12 minggu usai vaksin dosis kedua. Namun ia mendorong masyarakat menerima vaksin booster dengan interval 8 minggu supaya segera terlindungi ekstra. Nadya menambahkan, vaksinasi booster dapat dilaksanakan secara serantak di seluruh kabupaten kota tanpa menunggu target capaian 70% serta cakupan dosis satu lansia minimal 60%. Selain itu, Nadya juga memerinci pemakaian dosis vaksin AstraZeneca bagi sejumlah merek vaksin primer. Seperti penerima vaksin primer Sinovac yang bisa menerima booster AstraZeneca dengan dosis sebanyak 0,25 ml, atau Pfizer dengan dosis sebanyak 0,15 ml, atau vaksin AstraZeneca dengan dosis 0,5 ml. Selamat menikmati.